Hai salam buat kawan-kawan semua jumpa kembali di channel Wijaya elektronik di video kali ini ini saya membeli mesin potong rumput multifungsi jadi menurut saya mesin potong rumput ini sangat sangat sekali membantu saya dalam aktivitas di pekarangan atau kebun rumah saya jadi saya membeli mesin potong multifungsi ini secara online dan saya membeli dengan kapasitas baterai yang paling tinggi tetapi dengan harga yang sangat murah sekali jadi saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan apakah alat ini memang benar-benar bagus atau layak dibeli ataukah alat ini tidak sesuai dengan harganya Hai sebelum lanjut terima kasih yang sudah subscribe channel ini langsung saja kita lihat dapat apa saja dan nanti kita coba apakah alat ini dapat berfungsi dengan bagus jadi saya membeli mesin potong multifungsi ini mesin potong rumput multifungsi ini dengan kapasitas kapasitas baterai yang paling besar kapasitas baterai 68 volt ini dapat dua baterai Hai kebaran dua baterai dengan kapasitas 68 volt dan mendapatkan satu pegangan termasuk untuk mesin potongnya mendapatkan charger baterai nya lalu juga mendapatkan kacamata pengaman ini mendapatkan bagian damper untuk pisau juga mendapatkan kaos tangan Hai ini buku petunjuk lalu yang paling penting mendapatkan ini ini mendapatkan pisau potong bermacam-macam yang pertama mendapatkan pisau potong untuk rumput kecil ini jadi untuk rumput sejenis rumput di lapangan dapat lima kalau ini pisau potong untuk jenis rumput kasar jadi rumput yang ada batangnya dapat dua kalau yang ini ini dapat pisau gergaji jadi ini untuk memotong ranting-ranting ataupun kayu yang cukup lumayan besar nanti kita coba satu persatu langsung saja supaya saya rakit ini juga termasuk dapat kunci untuk bagian pisau dan juga dapat kopeng ini untuk skrup ini temper langsung kita pasang kita pasang dulu tempernya menghadap ke belakang lalu kita petar setelah sudah tepat lubang skrupnya kita skrup dulu dengan kopeng yang sudah disediakan setelah itu kita pasang bagian damper depannya jadi langsung kita pasang di tempatnya setelah terpasang kita pasang dulu bagian pegangan depan ini pegangan depan dapat kita sesuaikan sesuai dengan panjang tangan kita masing-masing dan ini juga dapat kita panjangkan sesuai dengan tinggi si pemakai setelah itu kita coba dulu untuk memotong rumput halus dengan pisau yang sudah disediakan langsung kita pasang jadi sudah ada tempat dudukannya tinggal kita pasang bautnya setelah pisau terpasang jadi untuk menjadi perhatian sebelum memasang baterai pastikan semua sudah sudah siap pisau sudah dan perlampan lengkap baru baterai kita pasang karena kalau ini baterai kita dahulukan jadi bahayanya kalau kau masang baterai duluan tidak sengaja kita menekan nah ini bahayanya langsung jadi langsung saja kita praktekkan atau kita coba apakah alat ini memang benar-benar layak untuk kita panjangkan untuk pisau plastiknya jadi sangat tajam sekali walaupun ini pisaunya plastik sangat tajam sekali selamat menikmati jadi untuk pisau plastik sangat berkunci semestinya coba kita lanjutkan kita pakai pisau untuk rumput kasar kita coba untuk pisau rumput kasar ini terbuat dari plat baja kalau tadi terbuat dari mica atau plastik yang menjadi perhatian harus dilepas dulu baterainya agar keamanan terjamin lalu baru kita ganti kita copot pisaunya sudah saya pasang dan kita coba di rumput kasar ini karena gua tidakpty bukan sebelumnya jagoi melepuh selamat menikmati dan hasilnya pun juga sangat rapi langsung saja kita coba kita pakai pisau yang untuk memotong lantai langsung dilepas dulu baterainya dan kita copot pisau nya langsung kita coba kita cari dulu yang selamat menikmati jadi sangat tajam sekali sangat memudahkan kita kalau ingin memotong ranting-ranting yang posisinya di atas untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan seputar alat ini silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati